Menentukan Konsep Usaha Les Private Menentukan Konsep Usaha Les Private Ada dua konsep dalam cara membuka usaha les private. Antara lain konsep waralaba atau francise. Dan kedua, konsep bisnis bimbingan belajar secara mandiri. Anda bisa memilihnya sesuai kemampuan dan keinginan. Di setiap konsep les private tersebut mempunyai kelemahan dan keunggulan tersendiri. Misalkan pabila sobat mendirikan usaha les private secara waralaba maka sobat akan membutuhkan biaya modal awal yang cukup besar. Mempersiapkan modal usaha Dalam membuka usaha les private, sobat harus mempersiapkan biaya modal usaha terlebih dahulu. Ada pun rincian biaya modal usaha les private meliputi pembelian satu buah laptop atau komputer. Menyewa lokasi usaha yang strategis, gaji karyawan bagian administrasi, gaji pengajar les private dan lain-lain. Perkiraan biaya modal awal usaha les private sekitar rep. 8 juta. Menentukan pangsa pasar Menentukan pangsa pasar yang dibidik dari usaha les private yang Anda jalankan sangat penting. Karena ini akan menentukan sukses tidaknya bisnis bimbingan belajar Anda di masa mendatang. Selain itu, untuk memudahkan dalam melakukan promosi usaha les private, ada berbagai segmen pasar yang bisa Anda bidik. Anda bisa mengambil salah satunya supaya lebih fokus usaha. Seperti usaha les private bagi anak TK, sekolah dasar, SD, SMP, SM Adel. Sikap mental dan pantang menyerah Usaha les private Anda akan sia-sia jika Anda tidak memiliki sikap mental yang baik dan pantang. Menyerah, sebab akan banyak kendala dan hambatan yang pastinya Anda temui selama menjalani Usaha les private, selama Anda berpikiran positif, mental yang baik. Ulet dan pantang menyerah maka usaha bimbel les private akan berjalan baik dan menguntungkan. Persiapan lokasi usaha Untuk lokasi usaha les private sangat penting. Karena ini menunjukkan usaha les private yang sobat jalani benar-benar ada. Anda bisa membuka usaha les private di dalam rumah asalkan letak rumah Anda berada di tempat Strategis, seperti pinggir jalan yang ramai oleh lalu lintas manusia, dekat pusat pendidikan. Sekolah Del, cara membuka usaha les private bahasa Inggris atau mata pelajaran lain atau bimbel. Sendiri di rumah sangat mudah, Anda tinggal mempersiapkan modal usaha beserta tenaga pengajar Yang profesional Menyediakan les berbagai mata pelajaran Menyediakan les berbagai mata pelajaran Untuk menimbulkan kesan usaha les private sobat lebih lengkap dan menarik lebih banyak konsumen. Maka Anda bisa menyediakan bimbingan belajar berbagai mata pelajaran di sekolah. Seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, agama, IPS, IPA, bahasa Inggris, musik, dan lain sebagainya. Namun di awal usaha bisa saja Anda membuka usaha les private Berdasarkan disiplin ilmu yang Anda kuasai Misalkan sobat lulusan sarjana matematika Maka Anda bisa menyediakan les private mata pelajaran Matematika 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 Terima kasih telah menonton!